Salam selamat pagi, salam damai sejahtera dan sukacita selalu kepada kita seluruh mendengar sabda pagi dimanapun kita berada Tentunya doa dan harapan kita, kita seluruhnya dalam keadaan sehat dan tetap dipenuhi oleh sukacita yang datangnya dari roh kudus Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita memuji Tuhan dari lagu Sebab Kau Besar Kau beri kemuliaan dan hormat Kuangkat suara pujian, kuagungkan namamu Kuberi kemuliaan dan hormat Kuangkat suara pujian, kuagungkan namamu Sebab Kau Besar Perbuatanmu Ajaib Tiada Seperti Engkau Tiada Seperti Engkau Kuangkat suara pujian, kuagungkan namamu Dan hormat Ku angkat suara pujian Ku agungkan namamu Ku beri kemuliaan Dan hormat Ku angkat suara pujian Ku agungkan namamu Sebab kau besar Perbuatanmu ajaib Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Sebab kau besar Perbuatanmu ajaib Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Sebab kau besar Perbuatanmu ajaib Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Sebab kau besar Perbuatanmu ajaib Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Kita bersatu dan doa Kami selalu bersyukur ya Bapak Untuk berkat dan kemurahanmu Yang masih tetap setia Menyertai dan menemani Hidupan kami Di pagi hari ini Kami sungguh rindu Mendengarkan firmanmu Kiranya roh kudus Tuhan Hadir kepada kami seluruh pendengar Dimanapun kami berada Agar kami boleh mengerti Apa yang menjadi kendakmu Untuk kami lakukan Di sepanjang hari ini Berfirmanlah Tuhan Karena kami seluruhnya Anak-anakmu telah siap Untuk mendengarkan firmanmu Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus Kami datang berdoa Dan bersyukur selalu Amin Firman Tuhan di pagi hari ini Terambil dari Jakobus 1 E 3 Jakobus 1 E 3 Sebab kamu tahu Bahwa ujian terhadap imanmu Itu menghasilkan ketekunan Saudara-saudari Yang terkasih dalam Yesus Kristus Semua orang pasti Tidak suka mendengar Kata ujian Masalah Atau pergumulan Umumnya kita lebih suka Mendengar kata-kata Tentang berkat Mujizat Kemenangan Dan perkara-perkara besar Lainnya Karena hal-hal itulah Yang sedang dicari Dan diinginkan oleh manusia Namun kita lupa Bahwa setiap berkat Mujizat Kemenangan Kesembuhan Dan perkara-perkara besar Selalu didahului Dan diawali oleh Ujian Masalah Dan juga Pergumulan Yang tidak mudah Namun justru Dibalik hal-hal Yang tidak menyenangkan Inilah Terkandung berkat Mujizat Dan kemenangan besar Kata ujian Memiliki arti Sesuatu yang dipakai Untuk menguji Kualitas sesuatu Misalnya Kepandaian Kemampuan Atau hasil belajar Dari seseorang Karena itu Dalam dunia pendidikan Ada namanya Seperti ujian Akhir Yaitu ujian Untuk menentukan Kenaikan tingkat Atau kelulusan Seseorang siswa Ada pula Ujian masuk Perguruan tinggi negeri Yaitu ujian Memasuki Suatu universitas negeri Bagi seseorang Seseorang siswa Ujian adalah Sesuatu yang Tidak menyenangkan Menegangkan Tapi sangat menentukan Sebab dibalik ujian Pasti ada hasil Dan untuk mencapai Hasil maksimal Yang sesuai Dengan harapan Dan keinginan Setiap siswa Pasti akan Mempersiapkan diri Begitu rupa Ada yang rajin Mengikuti try out Bagi yang berkantung tebal Akan mengikuti Bimbingan belajar Atau memanggil Guru frifat Orang yang mampu Menghadapi ujian Dengan baik Pasti mendapatkan Hasil yang baik pula Sebaliknya Yang tidak Mempersiapkan diri Dengan baik Sesedari awal Yang hanya Belajar kerasat Menjelang ujian Dengan SKS Sistem kebut semalam Akan mendapatkan Hasil yang Pasti tidak Akan pernah Maksimal Mengecewakan Dan mungkin Akan gagal Jadi sebelum Menghadapi ujian Perlu sesekali Kita menguji diri Sendiri terlebih dahulu Artinya Mengukur Dan menilai Sejauh mana Kesiapan kita Dalam menghadapi Ujian Mungkin secara mental Kita sudah siap Tapi ketika Kita diuji Ternyata Banyak materi Yang belum kita ketahui Atau sebaliknya Kita sudah tahu Materinya Tapi ketika Ujian datang Ternyata kita secara mental Belum siap Panik Was-was Khawatir Dan takut Akhirnya Ujilah segala sesuatu Dan peganglah Yang baik Amin Kita bersatu Dalam doa Pasti Ada yang terindah Yang Tuhan siapkan Bagi kami Oleh karena itu Bapak Berkati seluruh pendengar Sabda pagi ini Di dalam setiap kegiatan Pekerjaan kami Kiranya Tuhan Berikan rezeki Kesehatan Dan juga berikan Kepada kami Berkat Tuhan Yang melimpah Di tengah-tengah Keluarga kami Berkati anak-anak kami Bapak Kiranya kasih Dan penyertaan Tuhan Selalu menyertai Dan melindungi kami Ini doa kami Bapak Ampungkan segala doa Sabda kami Sebab kami datang Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus Tuhan kami Amin Tuhan berkati firmannya Dan memberkati kita Seluruh pendengar Sabda pagi Terima kasih telah menonton